Intro Tapi kira-kira kenapa gue dipanggil lagi ya Les? Maksudnya tadi pagi kan gue udah abis meeting. Kenapa gak sekalian gitu ya? Nah kalau itu aku sih kurang tau sih mbak. Cuman kayaknya sih mau bahas soal program timbak Karim. Oke. Disini. Itu udah yang keberapa Les? Mas, kalau bulan ini kayaknya itu yang kelima deh mbak. Oke. Thank you ya mas. Semangat mbak. Gimana sih mas? Duk. Karim. Iya mas. Mulai minggu ini kamu pegang komedi nightlife ya? Oh iya siap mas. Oke. Mantap. Siap mas, saya permisi dulu. Sip. Terima kasih mas. Stop! Karim. Karim ulang gayanya lagi megang-gagang pintu terus dorong. Iya, iya, iya. Oke, op. Tahan. Ikin, Ikin, Ikin. Maju, maju, maju. Op. Op. Buka mulut Ikin. Ekspirasinya kaget. Tahan ya. Karim kamu ngeliat ke Ikin. Oke, tahan ya. Satu, dua. Ih lucu. Pecah. Lagi gak? Hei. Udah, Pak. Makan, makan. Briefing, briefing. Nanti Iren tinggal ngasih tau sama Mas Cesar dan bawa brief kalau mereka harus hafalin skripnya. Yang gak boleh liat prompter, ya kan? Iya, walaupun tetep nih kamera yang ada prompternya sih tetep ada. Yang lu juga tetep bikin matador, kan? Kalau ada matador berarti tetep. Hostnya tetep untuk ngafalin skrip. Karena jaga-jaga kalau blockingnya berubah. Atau kameranya gak bisa masuk newsroom. Ya. Jadi mereka gak linglung gitu kalau gak ada prompter. Kenapa? Gak ngerti. Kalau gak ngerti lo ngomong sama gue biar gue ulang deh. Enggak, mbak. Cuma Iren kayaknya gak siap deh mbak jadi senior kreatif. Ren, setiap orang tuh harus punya obsesi dong. Kerja harus punya obsesi. Kalau lo punya obsesi, lo semangat ngejar obsesi lo. Karena apa? Lo punya tujuan, lo punya target, lo punya goal. Coba sekarang kalau lo gak punya obsesi. Lo mau ngejar apa? Lo gak akan maju. Oke? Sekarang udah punya obsesinya, udah tau apa. Belki tau mbak obsesinya mbak Iren apa? Apa? Makan. Bebi lagi sibuk. Tadi katanya mau nanya Mas Mufti tentang apa perubahan blocking yang buat hot issue itu loh. Mbak Iren bilang sih. Mbak Iren bilang sih. Mbak Iren bilang-belah Mas Mufti, Mas Mufti, Mas Mufti ngapain sih posisi sebang sama bebi. Kayak ke pacarnya aja. Emang pacarnya kele. Mbak Iren. Oh iya. Iren lupa. Nanti Iren bingung juga deh Mas. Bingungan. Iya, bebi itu kan cantik ya Mas ya. Manis. Terus pintar. Dan yang suka sama bebi itu kan banyak. Kenapa bebi miringnya Mas Fajar ya. Maksudlah panci. Maksudlah panci. Maksudnya tuh pasti ada aja yang salah. Ntar ada angle yang gak bagus lah. Udah gitu ntar gak bisa dipakai lagi. Ntar ada yang kekurangan. Iya, udah tau eh. Nggak sih ada yang sempat buat ngantin nih. Nggak mau ambil. Ikhlas ya? Iya. Nggak. Terus mas. Masuk Gis. Mas Dewi manggil saya kata Lesti. Menurut lo Lesti berani ngerjain lo. Mas, masih enggak sih. Iya. Kan belum gue suruh duduk. Oh iya Mas. Nggak Gis, gue bercanda. Halo. Halo. Mbak Lika ya? Iya, iya. Halo mbak. Sama tadi pagi Nelfon. Oh iya oke oke oke. Cantik juga orangnya ya mbak ya. Lumayan. Oh iya ini kameramennya namanya Mas Hajar. Oh iya 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 masuknya yuk. Jadi men dari Entertainment News. Iya mbak. Kayaknya waktu itu udah pernah deh. In News. Oh iya emang waktu itu mbak Alika udah pernah diwawancar sama Entertainment News. Tapi waktu itu buat segmen Real Life mbak. Dan itu juga bukan Iren yang tugas. Nah kali ini Iren kesini mau wawancaran mbak Alika buat Entertainment News Hot Issue. Jadi disini pembahasannya agak lebih dalam sih mbak. Kita mau bahas tentang artis yang bisa nyeimbangin antara pendidikan sama karir gitu mbak. Oh gitu. Oh iya terus kita juga mau ini mbak mau tau tentang hobinya mbak Alika yang baru itu suka ngevlog ya mbak ya. Iya 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 oke. Jadi kita membahas itu juga. Oke kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya. Oh iya boleh mbak. Mas sama boleh tolong sekalian tutupin pagirnya ya mas? Itu boleh-boleh tutupin. Makasih.